Moody's menurunkan prospek Hong Kong, Macau dan delapan bank daratan China. Moody menurunkan outlook untuk delapan bank di China daratan dari stabil menjadi negatif pada tanggal 6 Desember karena kekhawatiran akan tingkat hutang. Sehari sebelumnya, lembaga pemeringkat ini merevisi prospek peringkat kredit negara China dari stabil menjadi negatif. Delapan bank yang terpengaruh termasuk tiga bank kebijakan dan lima bank komersial besar milik negara. Mereka adalah Agricultural Development Bank of China, China Development Bank, Export-Import Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, dan Postal Savings Bank of China. Meskipun Moody's menurunkan outlook ke delapan bank tersebut, Moody's tidak menempatkan mereka dalam daftar tinjauan penurunan peringkat. Moody mengeluarkan sebuah pernyataan pada hari Rabu, yang mengatakan bahwa penurunan prospek lembaga-lembaga keuangan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian prospek peringkat kredit pemerintah dari stabil menjadi negatif. Moody mengharapkan dukungan yang akan diberikan kepada entitas-entitas yang mengalami kesulitan keuangan menjadi lebih selektif, yang mengarah pada risiko jangka panjang dari tekanan lebih lanjut pada perusahaan-perusahaan milik negara dan pemerintah regional dan daerah. Perusahaan pemeringkat kredit yang berbasis di New York ini juga menurunkan outlook untuk Hong Kong dan Macau menjadi negatif dari stabil pada hari Rabu. Moody mengatakan ada tanda-tanda bahwa otonomi lembaga politik dan peradilan Hong Kong telah melemah setelah penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional. Selain itu, Moody juga menurunkan prospek peringkat 26 platform pembiayaan pemerintah daerah China dan 4 perusahaan milik negara dan menempatkan semua 30 perusahaan dalam daftar tinjauan penurunan peringkat, yang biasanya berarti akan ditinjau ulang dalam waktu 3 bulan. Pada hari Selasa, Moody merevisi outlook peringkat kredit negara China dari stabil menjadi negatif, memberikan pukulan lain pada perekonomian China. Moody menjelaskan bahwa ada bukti yang berkembang bahwa pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan milik negara memiliki hutang yang besar dan bahwa Beijing harus memberikan lebih banyak dukungan fiskal, yang akan berdampak negatif pada kekuatan keuangan, ekonomi, dan institusional China. Moody juga mengatakan bahwa penurunan prospek peringkat mencerminkan bahwa ekonomi China akan mengalami perubahan struktural. Momentum pertumbuhan jangka menengah akan melambat, dan risiko berlanjutnya kontraksi di pasar properti China daratan akan menin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!